Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, buat masyarakat Kabupaten Tebo dan sekitarnya, bahwa dalam rang akhir tahun dengan curah hujan yang sangat tinggi, hari ini sepertinya di beberapa wilayah di Kabupaten Tebo sudah menerima dampaknya, yakni adanya banjir yang melanda pemukiman dan desa-desa mereka. Dua hari yang lalu saya sudah mengunggah atau memberitakan tentang desa di Tebo Ulu, kemudian masuk saya di Tujuh Koto, lalu pada pagi hari tadi di Teluk Kayu Putih, dan sepertinya pada hari ini air sudah mulai naik, yakni di desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Hari ini saya langsung menghubungi warga yang ada di lokasi kejadian, membenarkan bahwa memang untuk hari ini air sudah mulai naik, seperti tampak pada video, yakni di desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Bapak-Bapak dari Kepolisian Tebo Ulu juga langsung turun ke lokasi, Bapak Babin Katip Mas memberikan himbuan dan layanan kepada masyarakat untuk hati-hati dalam menyikapi adanya banjir yang sudah melanda di desanya. Terkait kegiatan ini sendiri, maka buat masyarakat yang hari ini terdampak banjir di beberapa wilayah, titik wilayah di Kepolisian Tebo, tentunya admin berharap untuk bisa berhati-hati karena airnya suatu waktu, kalau di hulu itu hujan masih lebat, tentu ada kiriman air yang akan menenggelamkan sungai Batanghari dan akan meluap sehingga ke permukaan atau ke perumahan warga. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita semuanya. Admin berharap untuk kawan-kawan semuanya lebih berhati-hati karena air kecil jadi sahabat, kalau sudah besar sangat membahayakan kalau diri kita tidak hati-hati. Itu saja, selamat sore, sukses Selatan Negeri, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ini teman-teman, saya beribu menikah albasid, babi khatidmak, desa Pagar Puding, konsep 10. Dan ini menyampaikan situasi terkini desa Pagar Puding, di mana sedikitnya ada 125 desa yang terdampak banjir kira-kira seluruh Kepala Dewasa. Dan saat ini saya bersama perangkat desa bagi membantu proses pemindahan barang-barang dari keluarga ke Kepala Dewi Tinggi. Sekian, itu sementara. Kalau ada kemungkinan, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.